hai oke teman-teman kembali lagi sekarang kita mau install Ubuntu nya cuman sorry disini gua enggak pakai Windows seperti sebelumnya gua install virtualbox pakai OS Windows gua cuman disini gua install Ubuntu nya pakai ini apa namanya si Ubuntu jadi biar lebih enteng aja gitu gua pakai OS satunya lagi kan di OS sebelumnya gue pakai Windows 10 nah kalau misalnya gua pakai di Windows 10 kalau di laptop gua sih kurang apa performanya kurang gitu nah makanya disini pakenya Ubuntu aja tapi prosesnya sama kok nah kayak gini aja ya tolong dimaklumi laptop pentang nah ini contoh-contohnya yang udah gue install di sini ada beberapa OS nah enak ya kalau misalnya kita install OS itu kayak di Linux ini di Ubuntu kayak gini enaknya apa kita bisa banyak OS dan performanya lebih bagus enggak terlalu berat dibanding kita menggunakan Windows gitu saran aja sih langsung aja kita masuk ke menu new kita bikin disini namanya Ubuntu misal nah oh iya sorry kalian download dulu disuruh Mas Adit sama eh disuruh Mas Adit ya apa Cana sama Cana kayaknya pokoknya dua orang itu udah kalau enggak Ubuntu 14.0 kalau enggak nombor 14.04 sama 16 16.04 nah ini nanti kalian serta aja kayak gini misalnya nanti langsung buka ini nanti ketika kalian buka ini diarahkan ke sini nah setelah kalian mau pakai 64 bit atau 32 bit jadi kalau yang laptopnya RAMnya cuman 4GB pakai aja yang 14 versi 14 yang lebih ringan Oke lanjut ya Nah kita misalnya namanya Ubuntu gitu latihan deh Ubuntu sol nah Ubuntu tugas sol aja vol solynia soer soer glorious begini udah nah gini tipenya jika pilih Linux versinya yang tadi kita download kita pake Ubuntu 32 apa 64 disini karena 도nya 64 berarti 64 next nah disini kita Ibaratnya itu kalau kita mau menjalankan OS itu kan sama aja kita kayak mau mempunyai computer tapi virtual nah disini ini RAM nya kita kasih RAM untuk si mesinnya ini mesin virtual komputer virtual kita saranin ya 248-2GB nah gitu terus next nah disini kalau kalian udah punya instalan apa Ubuntu nya kalian bisa cari tinggal dibuka aja gitu tapi kalau misalnya kalian mau bikin dari awal berarti pilih nah disini cuman tipenya aja sih mau pakai mana aja bisa cuman pakainya yang ini aja FDI kalau enggak VMDK biar bisa dibuka di VM juga misal pakai yang standar aja gini virtualbox disk image and next nah ini next aja di settingan default aja kalau untuk storage-nya nah disini kita klik ini nah disini kita mau nyimpennya dimana nih misal kita nyimpennya di dataday kan misalnya di haris atau dimana gitu Hai kalau nggak di film gitu sini gunanya dimana ya di musik dah save gitu jadi nanti hasil mentahannya file-nya file-nya nanti kesempat di folder yang ditentukan disini kita masukin hadis-hadisnya berapa gitu hadisnya kan minimal 10gb cukup sih 8gb juga cukup 5gb juga 5gb juga eh 5gb nggak cukup 10gb minimal terus kalau nggak 10gb kita lebarin dari 50gb kita create nah udah jadi kayak gitu aja kalau produk kayak gini kita masuk ke menu setting kita setting dulu nih saran kalau misalnya laptopnya speknya pas-pasan ini ada tipsnya misalnya kita ada di sistem nah di prosesor ini kan ada core-nya ada dua core tiga core 4 core nih eh bahasanya apa sih core bukan sih nanti aku salah depoknya itulah ada 4 cpu-cpu-cpu-s gitu kalau misalnya ada empat ya kalian empatin aja gitu nggak apa-apa tapi disini kan sesuai saran aja nih jadi yang kalau hijau ini sarannya direkomendasikan dua ya 22 gitu udah itu aja untuk yang di prosesornya biar performanya lebih bagus nah terus di menu storage nah kita kan udah mau bikin virtual machine untuk kubuntu kan cuman kita harus masukin kasetnya sama kayak kita install ulang laptop gitu harus ada kaset atau flash disknya gitu yang isinya iso yang ingin kita install di komputer tersebut gitu kita klik ini nah disini kalian bisa pilih disini aku pakenya ini berarti eh nggak ada ya iso bundu eh nggak ada 14 lagi hmm udah pake ini deh open nah setelah itu kita masuk ke menu network jadi fungsi disini supaya si OS kita ini punya yang yang namanya internet koneksi internet nah disini kalian bisa pake NAT ataupun break adapter bedanya apa kalau NAT itu dari WiFi sini terus diolah lagi terus diolah lagi nih WiFi nya terus baru dia pakai WiFi bawaan dari settingan VM nya tapi kalau misalnya kalian pakai break adapter ini bener-bener langsung mengambil dari sini IP nya pun sama IP apa IP virtual box nya VM itu bener-bener sama proses kayak IP yang ada di sini nih untuk kita gitu tapi kalau misalnya NAT itu IP nya beda karena IP nya diolah lagi sama VM itu VM itu sendiri setelah mau bagaimana aja tapi saran pakai yang break adapter aja gitu kalau udah oke nah udah jadi settingannya awalnya kayak gitu kalau udah tinggal klik start cuman kayaknya tampilannya beda nih kalau yang 18 sama 16 ataupun 14 jadi kalau misalnya kita pakai Ubuntu install Ubuntu di dalam Ubuntu tuh kayak gini lebih bisa dibilang lebih ringan daripada kita pakai Windows installnya gitu di maklumin ya temen-temen sama aja kok khususnya nah iya tampilannya beda nih tapi intinya nginstallnya sama ya nggak juga beda jadi sedikit sharing-sharing aja biar nggak diem-diem kelebihan dari Ubuntu kan dia tuh ada apa versi gratisnya udah gitu keamanannya lebih bagus daripada Windows gitu nah disini kalian bisa nyoba try atau install jadi sebelum di install bisa kalian coba dulu tapi di sini langsung aja kita install ini bahasanya bisa kalian pilih seterah mau Indonesia tapi aneh kalau misalnya bahasa sistem kita ubah ke bahasa Indonesia aneh jadi pakai bahasa Inggrisnya belajar udah kita install Ubuntu nah disini ikutin settingan aja pakai us ini us keyboardnya terus continue nah disini kita hilangin download update nya jadi kalau misalnya ini kita checklist nanti ketika nginstall dia juga kalau misalnya VM kita virtual world kita konek sama internet kayak tadi kan disini di setting konek internet nanti dia ngedownload gitu update-update terbaru jadi nggak usah nah disini untuk belajar seharusnya sih nggak perlu gitu ya nggak perlu banyak gitu aplikasinya jadi kita bisa pakai minimal installation jadi minimal installation itu nggak ada kayak gini nggak ada aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pemakaian gitu jadi kita bisa pilih minimal installation biar cepat juga nginstallnya terus continue nah setelah itu karena disini kita mau cuman apa istilahnya cuman buat nginstall Ubuntu nya doang kita bisa langsung ini tapi kalau misalnya kita nginstall Ubuntu di PC atau di laptop kita bisa masuk ke something else jadi kita membagi partisinya gitu kalau disini kan menurut gue sih nggak usah pakai partisi ya jadi langsung aja tapi kalau misalnya temen-temen mau pakai partisi silahkan nah habis itu di install now nah habis ini continue kenapa gue pakainya Eraser Dix and install Ubuntu biar cepet aja gitu nanti kalau misalnya kalian mau dibagi partisi setelah bebas suka-suka nanti bisa tanya Mas Adit atau Mas Perlondo nah disini misalnya di Jakarta nih di Jakarta ya walaupun petanya beda continue nah disini nama namanya misalnya nama ini nama kita nih Haris nama komputernya ini bisa kalian edit misalnya namanya apa gitu setelah nah disini kita harus pakai password misalnya passwordnya itu admin admin udah kalau udah udah gitu aja continue oke tungguin sampai selesai nah abis ini udah nggak ada install apa-apa lagi mungkin nanti biar lebih cepet videonya gue potong-potong ya jadi nanti tiba-tiba sampai terakhir aja tapi abis ini emang nggak ada apa-apa lagi udah jadi gitu selesai oke nah ini ini kalau misalnya udah selesai tuh kayak gini abis itu tinggal di start udah deh jadi jadi kayak gitu aja temen-temen lebih simple ya nginstall ubuntu daripada kita nginstall windows klik remove dari installation nah ini enter sudah udah 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 lupek terus tidak sabar udah udah ada di ntar tungguin mungkin dia lagi nge-restort nah ini kan udah, kita enter, masuk passwordnya admin tuh emang laptop gue tuh kentang gitu jadi ya mohon di maklum ya teman-teman nah kalau udah jadi kayak gini nanti disini kita baru setting-setting yang dibutuhkan oleh tugas sistem operasi lanjut ini webnya belum ya nanti aja itu deh nah oke sampai sini dulu kalau misalnya ada yang selalu tolong di koreksi kalau ada yang kurang tolong ditanyakan aja terima kasih semoga bermanfaat